Seorang pria berumur 74 tahun di Kota Kediri dilaporkan ke kantor polisi karena diduga melakukan aksi pencabulan terhadap sejumlah bocah SD. Ironisnya perbuatan bejat tersebut dilakukan saat para korban sedang mengaji di Musola. Ibu rumah tangga asal Kelurahan Pakunden, Kota Kediri, datang ke SPKT Polres Kediri Kota untuk melaporkan pria tua berinisial ST. Pasalnya kakek yang sehari-hari sebagai marbot Musola itu diduga telah mencabuli sejumlah bocah SD termasuk kedua putrinya. Perbuatan asusila pelaku diduga sudah berlangsung lama namun baru terbongkar sejak 7 April lalu. Dengan iming-iming uang Rp2.000 pelaku mencabuli para korban yang sedang mengaji di Musola. Sedikitnya ada enam anak yang menjadi korban kebejatan pelaku. Rata-rata korban duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Namun dari sejumlah korban baru satu orang tua yang melaporkan ke polisi. Kepolres Kediri ingin melaporkan adanya pelecehan seksual anak-anak yang ada di lingkungan tempat saya tinggal. Kenapa itu? Pelecehannya, pelecehan seksual anak-anak dengan iming-iming dikasih uang Rp2.000. Nah, setelah itu terjadi pelecehan ke anak-anak. Nah, makanya setelah kausus ini mencuat dari salah satu korban, saya berimisiatif untuk ke Polres. Dan Alhamdulillah dari pihak Polres memberikan jalan bahwa monggo diselesaikan secara hukum. Makanya ini saya datang ke Polres dengan hubungan dari Bapak Polisi, saya datang ke sini. Kasih Humas Polres Kediri Kota, Ibda Nanang Setiawan mengakui telah menerima aduan dari orang tua korban. Dan kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Aduan sudah diterima, nanti menunggu proses lebih lanjut dari ini. Bapak, ya. Jadi yang wapor berapa ini, Pak? Nanti cuma satu, nanti menunggu proses lebih lanjut. Jika benar-benar marbot musyala tersebut mencabuli anak-anak, maka pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar FND Madu TV, Mewartakan.